Pertandingan pertama Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 berjalan sangat ketat di 10 menit pertama. Indonesia berhasil menguasai jalannya babak pertandingan. Indonesia berhasil mendapatkan beberapa peluang yang mengancam Gawang Timor Leste. Di menit ke-11 Indonesia berhasil mencetak gol setelah tendangan Hoki Caraka berhasil masuk akibat blunder tendangan pemain Timor Leste. Terjadi aksi menarik pada menit ke-15 di mana Marcelino Ferdinand menunjukkan skill not make. Pada menit ke-28 Indonesia berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan dari Hoki Caraka setelah menerima umpan lambung dari Kakang Rudianto. Pada menit ke-34, Cahaya Supriyadi berhasil melakukan save berkelas lagi. Skor 2-0 bertahan untuk Indonesia.